Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Barat memperbaiki jalan negara di kawasan lembah anai Tanah Datar yang putus akibat bencana banjir bandang dan lahar dingin. Pengerjaan jalur utama padang menuju Bukit Tinggi melewati padang panjang di kawasan lembah anai Tanah Datar dikebut oleh BPJN Sumbar. Sebanyak 18 alat berat dikerahkan untuk memperbaiki dua titik jalan negara yang putus akibat banjir bandang dan lahar dingin pada 11 Mei lalu. Dua titik jalan yang runtuh itu masing-masing sepanjang 60 meter di kawasan lembah anai dan 140 meter di kawasan silayang. Pengerjaan jalur utama ini diperkirakan baru bisa dilewati kembali oleh kendaraan pada kurang lebih dalam dua bulan ke depan karena kerusakannya yang sangat parah. Untuk penanganan yang saat sekarang kita laksanakan beberapa alat berat yang ada lokasi di kawasan alat tanpa tekstapator Tujuannya pertama mereka menomualisasi dua arus alur sungai yang kemarin berubah alih fungsi kita kembalikan ke fungsi awal. Kita melakukan penimbunan sirtu untuk dapat digunakan fungsi langsung sementara. Di sini sekitar 8 hari. Hingga pekerjaan jalan selesai pengendara yang melewati jalan nasional menuju Bukit Tinggi dialihkan ke jalur Sicincin Malala atau melewati Pariaman, Tiku, dan Kelo 44. Selain pengerjaan jalan yang putus itu BPJN Sumbar juga melakukan normalisasi aliran sungai Batang Lurah. Jalur darat Padang Bukit Tinggi melalui Lemba Anai merupakan jalur lalu lintas utama bagi warga Sumatera Barat jika hendak menuju arah utara kota Padang. Sri Lewis melaporkan dari Tanah Datar.